Dua orang pemuda ini ditangkap polisi sektor Bangun Rejo Lampung Tengah karena terlibat aksi pencurian sapi. Seorang pelaku adalah Oknum Honorer di Puskesmas yang bersebelahan dengan Polsek yang menangkapnya bernama Ari Wijaya, 22 tahun, sementara seorang rekannya pemuda pengangguran bernama Adi Pratama. Ironisnya, keduanya mengangkut sapi hasil curiannya di kandang warga dengan mobil ambulan pelat merah yang juga mobil dinas di tempat pelaku bekerja. Mobil ambulan dipinjamnya dari hasil membohongi teman kerjanya dengan alasan untuk mengevakuasi motor korban kecelakaan. Saat mengangkut sapi curiannya, pelaku kembali sempat mengelabui anggota polisi yang kebetulan dikenalnya dengan alasan sedang belajar mengemudi mobil. Saat itu, pelaku berusaha mengecoh perhatian polisi dengan berpura-pura membawa mobil ambulan pulang ke Puskesmas. Aksi pelaku akhirnya terungkap saat ambulan mundur akan membawa sapi curian kabur. Saat itu, pelaku ditangkap di depan Polsek yang kebetulan tidak jauh dari Puskesmas tempat pelaku bekerja. Mengarah ke sini, ke Puskesmas. Mengarah ke Puskesmas. Kebetulan memang sebelahan dengan maku kita. Tetapi, sesaat kemudian mereka tidak jadi masuk. Tidak jadi masuk ke dalam mobil itu. Semakin curigalah anggota ini. Dekati lagi lah dengan anggota ini. Ternyata dilihat di dalam kok ada sapi. Oleh polisi, barang bukti sapi yang dicuri pelaku sudah dikembalikan ke korbannya untuk diurus kembali. Sementara mobil ambulan disita di Polsek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum honorer yang mencuri sapi dengan mobil ambulan ini dijerat 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Terima kasih telah menonton!